Yo temen-temen, sesuai janji saya Kalian mau lihat runtur yang part 2 Di rumah saya Wow, kalian mau lihat Kamar yang luas? Kalian mau lihat barang-barang mewah disini Mau lihat GTX 1080 Ti Maupun barang-barang mewah lainnya Come on, kita masuk ke kamar saya Satu Mau lihat? Bener? Yakin? Gak nyesel? Oke, kita akan lihat ya Satu, dua, tiga Yuk, 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 sini, agak mendekat Agak mendekat, agak mendekat Setara Ini adalah kamar saya Kamar yang biasanya buat saya streaming Disini ada papan motivasi saya Disini ya, disini ya temen-temen Ada papan motivasi saya Disini ada PC Wah, disini ada kursi gaming Disini ada kasur Dan jendela yang rusak Temen-temen Mantap Dan pintu-pintu yang jebol Oke Oke temen-temen Ya, selamat menikmati room tour Yang akan saya berikan disini Seperti ini aja temen-temen Dengan Jendela yang Aduh Ini Dan disini ada papan Jadwal live streaming saya Semuanya Berapa jam, berapa jam Di setiap harinya temen-temen Dan Disini tempat streaming saya Segini aja Tematnya Disini ada kamera PC-nya seperti ini Kalian lihat PC-nya Disini ada PGA GTX 1050 Dan gak ada harddisknya Ini gak ada harddisknya temen-temen Jadi saya pakai harddisk eksternal Harddisk eksternalnya itu disini Jadi Ada harddisk eksternalnya Di belakang sini temen-temen Nah Jadi saya pakai harddisk eksternal Kalian bisa lihat disini Di komputer saya Disini Nah Nah temen-temen Udah sampai penuh Karena gak ada harddisknya Karena gak ada harddisknya disini Oke Ya beginilah temen-temen Jadi kondisi Di ruangan streaming saya Seperti biasanya saya Streaming Saya upload video Saya record video Memang jelek Dan Berantakan banget Gak beraturan Nah biasanya itu Kalau saya streaming ini Saya Tarik kasurnya Kasurnya bisa saya tarik disini Untuk jenis Jenis tidur Disini istri saya tidur Dan saya tidurnya Disini Begini Disini Kerakinya begini Dengan kasur yang ada di bawah sini Saya tidurnya Begitu Temen-temen So Jadi Ini jadi gini Nah Jadi Ya seperti ini Apa adanya saya Jadi Terus disini ada papan tulis Kalian bisa lihat disini Disini itu ada Jadwal streaming saya Bukan jadwal Jadi Kayak Saya tanggal 1 Streaming berapa jam Targetnya itu 80 jam Satu bulan Jadi disini ada semua Ada semua jadwalnya Disini ada Target-target video Disini ada Pokoknya papan ini Temen-temen Papan ini adalah tempat Untuk Memotivasi saya Wah Sudah segini jam Wah itu ada Ada medali Saya ingin juara lagi Nanti tempat motivasi Oh youtube Youtube rencananya ini ya Temen-temen ya Kayak kemarin ini Waktian perdana Push up challenge Sudah Runtur part 1 Sudah Runtur part 2 Masih tanda tanya Dan hero ini sudah Berarti kita ganti Kita tentang ini Sudah Hero sudah kemarin Jadi Disini adalah Papan motivasi Temen-temen Namanya Papan motivasi Nah disini temen-temen Ini webcam Yang untuk live streaming Ini ada monitor 144Hz Hasil Juara Dan disini Ada keyboard Hasil sponsor dari Logitech Sponsor dari Logitech semua Ini mousepadnya Ini charge HP Ini kipas Kalau misalnya Tadi Panas ya Oke kita nyalakan Kipas Kita nyalakan kipas Kipasnya minimalis Kali temen-temen Karena bisa Dibawa Tidak di marah-marah Kita nyalakan kipasnya Nyalakan kipas Nah untuk Spek PC-nya sendiri Temen-temen Yang bisa kalian lihat Kalian bisa kesini Nah ini pakai I7 Sama seperti yang saya tulis Di live streaming saya Kalau kalian tulis Tanda seru Spek memory-nya 8GB Nah pakai GTX 1050 ya Nah seperti ini Jadi saya Ya seperti ini Apa adanya sih Temen-temen Makanya Temen-temen Juga kan Disitu Di papan itu kan Papan motivasi Itu kan ada Saya streaming 80 jam per bulan Nah Dimana sih Mas streamingnya Saya streamingnya itu Di gameplay temen-temen Jadi jangan lupa Untuk Di follow Gambling-nya ya Karena nanti Di 5k follower Dan 10.000 follower Di Gambling Nanti akan ada Dia Menarik Ya ada giveaway Charmaior Multito Yang datanya Polos ya temen-temen Untuk kalian Ada 10 buah Nah Pasti kalian bertanya-tanya Kan temen-temen Kok bang Marseng tuh Bukan orang kaya Tapi kok Bisa untuk giveaway A, I, U, E, O Seperti yang Kemarin ada di video Yang tentang Char Hero itu Ya kalau saya itu Intinya itu Begini temen-temen Saya Dapat Rejeki Dari Dari kalian Jadi Apa salahnya Kalau saya juga Membagikan Sebagian dari rejeki saya Untuk kalian juga Cuman kan Gak mungkin Bisa semuanya Contoh Semuaman saya Biasanya upload video 20.000 viewers Yang menonton terus Saya harus membagikan Semua 20.000 viewers Ya gak mungkin Gak mungkin gitu Cuman saya Membagikan sebagian Rejeki saya Ke Kalian juga Jadi makanya Kenapa saya Gameboykan Karena terlalu Terlalu egois juga Kalau saya Istilahnya Cuman memikirkan diri Saya sendiri Dan Disini Saya cuman mau Kasih Tahu ke kalian Kalau Meskipun kalian itu Pas-pasan Meskipun kalian itu Ya Gak punya Segalanya Dengan Ya ini Sebenernya Dengan kondisi PC seperti ini Saya juga itu Bingung Mau main game Berat Kayak PUBG Gak kuat Mau download game Juga Artisnya Masih full Cuman ya Kita Bersyukur aja Bos Bersyukur aja Apapun yang mau Apa ya Istilahnya Bersyukur aja Istilahnya tuh Jangan pernah Kalian itu Wah enak ya Orang itu Udah sukses Tapi Kalian itu Gimana saya Caranya Supaya bisa Sukses Seperti mereka Itu yang harus Kalian pikirkan Saya juga dengan PC kayak gini Susah untuk Main game apapun Tapi saya berusaha Dan akhirnya Ya Rezeki itu ada aja Teman-teman Kayak kemarin ini Akhirnya saya dikontrak Sama gameplay Terus Tiba-tiba Pagi-pagi Ada yang Ngasih saya Car hero Bahan Jadi Kalian tuh Jangan pernah Kutus asa Saya ini Dari Keluarga Yang Berantakan Istilahnya Papa dan mama Saya Berpisah Tapi saya tuh Survive Sebenarnya Saya kalau Milih untuk Jadi preman Atau Milih untuk Jadi Orang yang Brengsek Sekalipun Itu Sangat-sangat Memungkinkan Cuma Saya gak mau Kalau Masa lalu Saya itu Udah kelam Tapi Masa depan Saya harus kelam Juga Saya tetap Harus berusaha Gimana caranya Untuk Menjadi Orang yang sukses Saya tuh petakan Teman-teman Serius Saya tuh tinggal petakan Sama istri saya Sama anak saya Dan Saya tuh benar-benar Dari kalangan bawah Tapi Ketika saya terus Untuk berbuat kebaikan Berbuat kebaikan Meskipun Selalu aja ya Kalau orang berbuat kebaikan tuh Ada ceserangan Dari kanan kiri Ada yang gak seneng Ada yang mampir Nah ada yang Ada yang inilah Ada yang itulah Ada yang kiri Ada yang inilah Cuma Saya Let it flow aja Let it flow Let it flow Jadi Mengalir aja Terus Menanam kebaikan Terus menanam kebaikan Entah itu Nanti Jadi gak Net trend lah Atau apa lah Cuma kita Aja menanam kebaikan Itu Nanti akan Ada jahit main Contoh Kayak saya Tinggal Metakan Tiba-tiba Di tahun 2015 Tim saya Tim Yang bener-bener Gak dikugulkan Salah sekali Tim yang bener-bener Diremehkan Sama orang lain Sampai Waktu itu Ada omongan Ada omongan Ah Waktu di regional Itu menangnya hoki Atau ada omongan Yang lain lagi Itu kayak Contohnya Luntuh siapa Gak pernah juara regional Baru ini kan Gak mau bisa masuk Grand final Gini-gini Itu cuman Saya simpan Di dalam hati Saya gak perlu Mengungkapkan Ekspresi marah saya Saya gak perlu Mengungkapkan Ekspresi sedih Sedih saya Yang penting Saya berusaha Membuktikan Kalau saya Mampu Gitu teman-teman Jadi Ya itu Rejeki gak ada yang Tahu teman-teman Jadi Tiba-tiba Di tahun itu Saya bisa dapat Hadiah 1 miliar Dan Akhirnya pindah Kesini Dan yang kalian tahu Rumah ini juga Ini bukan rumah saya Ini rumah Mertua saya Ini saya lagi Menabung Untuk bisa beli rumah Sendiri Teman-teman Pokoknya Kalau kalian Misalnya Kekurangan Kalau kalian Merasa Kesusahan Jangan Pernah kalian itu Mengungkapkan Ke publik Maksudnya itu Mengungkapkan Mengungkapkan ke publik Jadi kayak Wah tolong saya Saya ini susah Kayak gini Jelas Harus melas Gitu kan Gak perlu Jadi Mendingan kalian itu Terus Bahagia Terus Menebar kebaikan Itu Pasti nanti akan Kalian akan Menuai Kebahagiaan Jadi Contoh Sumpah Kalian itu Udah kaya Tapi kalian Kurang bersyukur Jadi merasa Kekurangan Terus Energinya Pasti akan Jadi energi Negatif Tapi kalau Kalian Teman-teman Ya Misalnya Lagi kekurangan Tapi kalian Selalu merasa Karena bersyukur Kalian selalu Merasa Saya Punya Segalanya Saya Bisa punya Segalanya Itu akan Menjadi energi Positif Teman-teman Saya harap Buat semua Yang nonton video Ini Kalian Jangan Cuman pandang Orang itu Dari Tampilan Luarnya Aja Sebelum Kalian Tahu Itu Hatinya Seperti apa Saya paham Mungkin Kalau kalian Lihat saya Kayaknya Wah Orang ini Sombong Orang ini Tengil Orang ini Songong Tapi kalian Belum tahu Apa Sebenarnya Kalau harapan Saya Untuk Tim PB Saya saat ini Saya cuman Berharap Kalau Kita Meskipun Bukan dari Orang-orang Yang Kalangan Jago-jago Ataupun Apapun Itu Kita Bisa Buktikan Kalau kita Itu Bisa Juara Saya cuman Pengen Itu Saya cuman Pengen Seperti Itu Jadi Contoh Sombama Kayak Saya Bisa Mengajak Tukul Pertama Kali Ke Grand Final Oye Pertama Pertama Kali Grand Final Terus Sinyo Tole Itu Sudah Kebanggaan Sendiri Buat Saya Karena Tidak Gampang Mengajak Orang Yang Belum Pernah Punya Pengalaman Sedikitpun Untuk Main di Grand Final PBNC Ataupun PBGC Itu Bukan Hal Yang Mudah Tapi Disitu Sudah Menjadi Suatu Kebanggaan Buat Saya Bahwa Saya Mampu Menjadi Leader Tim Meskipun Bukan Dengan Player Player Yang Jago Jago Contoh Semuanya Saya Mengumpulkan Orang Jago Seluruh Indonesia Terus Saya Juara Itu Biasa Tapi Kalau Saya Bisa Juara Dengan Orang Yang Gak Dikenal Sama Orang Sebelumnya Itu Kebanggaan Pribadi Saya Jadi Karena Saya Sudah Pernah Juara Satu PPNC Dan Sudah Pernah Juara Di PPIC Juga Meskipun Juara Tiga Udah Bisa Membanggakan Nama Indonesia Jadi Harapan Saya Kedepan Itu Cuman Itu Saya Pengen Juara Sama Orang Orang Yang Belum Pernah Juara Sebelumnya Kaya Gone Kan Belum Pernah Juara Saya Bisa Bikin Juara Dan Yang Sebelum Sebelumnya Kan Juga Seperti Itu Saya Bikin Bisa Juara Itu Sesuatu Kebanggaan Sendiri Meskipun Kebelakangnya Mereka Nggak Ingat Sama Saya Apapun Itu Semakin Bertambahnya Umur Mungkin Lupa Menjadi Pikun Kalau Udah Tua Kan Pikun Jadi Makanya Sangat Berterima kasih Banyak Buat Kalian Semua Para Viewer Para Subscriber Yang Tetap Mendukung Saya Dan Tim Saya Sampai Saat Ini Meskipun Saya Sering Gagal Di 8 Besar Grand Final Dan Nggak Bisa Belum Bisa Sebenar Nggak Kemarin Kalian Tetap Men-support Saya Itu Sangat Luar Biasa Buat Saya Itu Energi Positif Yang Saya Ambil Dari Kalian Teman Saya Cuma Bisa Kasih Kalian Seperti Itu Kasih Motivasi Seperti Itu Terserah Nanti Pasti Ada Pro Contra Yang Terjadi Di Komen Ataupun Apapun Itu Pasti Akan Wah Lu Kalung Kalung Wah Ini Lu Sok Sedih Lu Kalung Biar Tuhan Yang Menghitung Kami Oke Oke Teman Sekian Aja Video Room Ternyata Kali Ini Jangan Lupa Untuk Di Like Comment And Subscribe Selalu Berpikir Positif Selalu Memberikan Energi Positif Di Sekitar Kalian Dan Menjadi Orang Yang Berguna Bagi Nusa Dan Bangsa Oke Teman Bye Salam Ceprah Mantap Ternyata 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 Ternyata